Intro Ini merupakan julukan yang diberikan kepada Komandan Turki Usmani yang bernama Fahreddin Pasha Siapa dia sebenarnya dan kenapa dia dijuluki sang pelindung Madinah? Lahir di Rus, hari ini wilayah Bulgaria pada 1886 Fahreddin dan keluarganya pindah ke Istanbul ketika berumur 10 tahun dan ketika terjadi peristiwa Ruso-Turkiswar Fahreddin muda masuk ke Akademi Militer dan lulus pada usia 20 tahun Sebelum terjadinya peristiwa Perang Dunia ke-Satu, dia pernah bertugas di Libya, Irak, dan Syria Namun sekarang dia dibutuhkan di kota Suci Madinah Kenapa bisa begitu? Sudah bukan rahasia Kerajaan Inggris mensponsori keruntuhan dinasti Usmani Dan ini merupakan surat yang ditujukan kepada Syarif Mekah Mereka berharap bisa bekerjasama untuk tujuan ini Inggris menjanjikan kemerdekaan serta lepas dari pengaruh dinasti Turki Usmani Jika mereka mau bekerjasama untuk memberontak terhadap dinasti Usmani Pada Mei 1916, Fahreddin dikirim ke Madinah Datang lebih awal sebelum para pemberontak Dia menyiapkan persiapan pengamanan di kota Madinah Dan juga mengamankan artefak dan manuskrip berharga Islam ke Istanbul Untuk melindunginya pada saat pengapungan terjadi 12 hari kemudian, setelah para pemberontak telah mengambil kota Mekah Dan mulai bersiap untuk penghubungan terhadap kota Madinah Dengan dukungan dan bantuan kerajaan Inggris Di sini kita bisa melihat anak Syarif Hussein Yakni Faisal Serangan dimulai pada Oktober 1916 Tapi mereka berhasil ditahan dengan kehilangan banyak tentara oleh pasukan Fahreddin Setelah kekalahan ini, Inggris dan Arab merubah strategi Faisal dan para penasehatnya memutuskan meninggalkan Madinah Dan memulai kembali serangan terhadap Usmani Dengan memblokade jalur kereta Hijaz Railway Salah satunya jalur suplai menuju ke Madinah Markas militer pun didirikan di Mekah Dengan jumlah pasukan berjumlah sekitar 30 ribu Tiga batalion pasukan disiapkan untuk mengepung Madinah dari arah timur Utara dan selatan Selama hampir dua setengah tahun Fahreddin dan pasukannya tanpa kenal olah mempertahankan Madinah Dan melindungi satu jalur Hijaz Railway dari sabotase pemberontak Tekawampok pasukan Usmani berhasil melindungi satu kereta yang mendapatkan serangan secara terus menerus Dan melindungi jalur kereta dari banyak percobaan sabotase Agustus 1918 Dia mendapati seruan untuk menyerang dari syarif Di dalam surat yang dikirim kepada syarif Mekah Fahreddin mengungkapkan apa yang menjadi inspirasinya Kenapa dia sebegitu teguh dan mempertahankan kota dalam waktu yang lama Dengan nama Allah yang maha kuasa Untukmu yang merusak kekuatan umat Islam Dan sebab terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim Yang mengancam halifah pemimpin dari orang yang beriman Dan mengungkapkan dominasi Inggris Aku sedang berjalan kelelahan dan usang Memikirkan cara mempertahankan Madinah Kemudian tertidur Ketika itu aku menemukan diriku Berada dengan seorang pria Di dalam ruangan kecil Dan kemudian aku berdiri di belakang seorang pria yang berwajah agung Dia merupakan Rasulullah SAW Lengan kirinya bertempu di pinggul di bawah jubahnya Dan mengatakan kepadaku dengan cara yang lembut Dan berkata Ikuti aku Aku mengikutinya Dua atau tiga langkah aku mengikutinya Lalu aku terbangun Dan aku sesegera bergerak melangkah menuju ke masjidnya Dan bersujud sembari bersyukur di dekat makamnya Aku sekarang berada dalam perlindungan Rasulullah Komandan tertinggi Aku akan menyibukkan diriku untuk memperkuat pertahanan Membuat jalan di Madinah Semua tawaranmu tidak akan berguna sama sekali Dua tahun setelah penyerangan pertama Inggris dan Arab terhadap kota Madinah Turki Usmani memutuskan pengunduran diri dari Perang Dunia ke-Satu Melalui perjanjian gencatan senjata Mudros Tepat beberapa lama setelah kejadian ini Dinasti Turki Usmani dibubarkan Dia terus berjuang mempertahankan Madinah Meskipun bertentangan dengan perintah Sultan Mempertahankan kota selama 72 hari setelah perang Sampai-sampai Fahreddin dan pasukannya memakan belalang Dikarenakan kekurangan suplai makanan Pada 10 Januari 1919 dia ditangkap Dia menceritakan hari tersebut merupakan hari paling menyakitkan dalam hidupnya Kerajaan Inggris memasukkannya ke dalam penjara di Mesir Lalu diasingkan ke Malta selama dua tahun Ketika dia menolak untuk menanggalkan Pemakaian militer Turki Usmani Sesuai dengan keputusan dari pemerintah Ankara Fahreddin dikenal sebagai pahlawan di Turki Hari ini kita bisa melihat makamnya di pemakaman ASEAN Di lisannya tertulis Medinenin Kahraman Mudavi Yang berarti pahlawan pembela kota Madinah Terima kasih telah menonton!